Intro Sedulur, dua tahun lalu, tepatnya 2019, alun-alun kota Ponorogo pernah digemparkan dengan sebuah konser musik yang memancing luar biasa antusias dari para pecinta musik di Kabupaten Ponorogo. Sobat Ambiar, demikian sebutannya. Para pecinta di Dikempot ini tumplek-plek memenuhi alun-alun Kabupaten Ponorogo. Tak hanya dari kota Ponorogo saja, akan tetapi dari kota-kota sekitar seperti Wonogiri, Magetan, Ngawi, Madiun, Ternggalek, Tulungagung, bahkan pacitan juga hadir memenuhi alun-alun kota Ponorogo. Saat itu alunan musik khas Dikempot memang mampu menghipnotis para pecinta musik Ponorogo. Dan pada saat itu, seperti yang sama-sama pernah kita saksikan, ada sesosok yang lumbar biasa viral pada waktu itu. Ya, gadis berjilbab itu namanya Dwi Jayanti atau populer di sekenal sebagai Dwi DJ, seorang selebgram sekaligus juga penyanyi dangdut di kota Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk berjumpa dengan Dwi DJ atau Dwi Jayanti sekaligus mewancarai bagaimana awal-mula terjadinya kisah viral si gadis cantik berjilbab ini berdiskuria, berjoget ria di dekat panggung konser dari Didi Kempot, almarhum, dan juga mantan Bupati Ponorogo pada masa itu, yakni Ipong Moklisoni. Dan inilah wawancara saya bersama Dwi DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya, Purpul Sasongko, dan tetap tersenyum, karena senyum adalah pitum, menurutnya bahagia. Ini saya ada di Sanggar Ngambar Arum, di Sanderapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Nah, kebetulan saya ketemu dengan salah satu figur yang sempat viral pada saat almarhum Didi Kempot konser di Alun-Alun Ponorogo. Nah, itu yang belakang itu namanya Mbak Dwi DJ, yang ini Mbak Manora. Kita akan coba ngobrol dengan Mbak Dwi DJ tentang bagaimana peraksaannya ketika viral pada waktu itu. Assalamualaikum Mbak Dwi. Assalamualaikum sayang, eh waalaikumsalam. Wah, ini kita segeri bertanggapan apa? Oh, kita habis kumpul-kumpul ini tadi ada acara terawuan. Kamu dari mana Mas? Dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Mbak Dwi? Dua tahun, enggak usah malu lah, malu-maluin nanti. Ini luar biasa loh, ada Mas Diji juga itu. Mas Wisnu. Ini Mbak Manora juga. Kita lanjut, kita lanjut wawancaranya ya. Dua tahun lalu kan sampai sempat viral itu. Viralnya mau malukan tadi. Oh, ya enggak lah, di konsernya Almarhum Didi Kempot ya. Oh, yang mau ngondere ke Mas MC itu juga. Loh, Mas, kok ngerangkep jadi kuli Mas? Ini semenjak Corona Allah banting promesi. Bapak Dwi lanjut. Itu gimana ceritanya kok bisa sampai sebegitu ekspresifnya waktu itu? Waktu itu tuh sebenarnya itu enggak tahu kalau, eh bukan enggak tahu. Saya dari Surabaya. Terus dikasih tahu teman kalau acaranya ternyata malam itu. Ya. Itu tuh di bis itu udah jam 8 malam mau menuju ke Ponorogo. Turun terminal langsung dijemput teman. Terus ya ternyata itu saya sebagai orang yang sering mengisi hiburan kayak gitu. Ternyata menonton sebuah konser itu... Asiknya ya? Iya. Asik beda. Terus sensenya... Bisa mengeluarkan semua ekspresi yang kita rasakan kayak gitu loh. Itu ternyata ya, ternyata beda banget ya. Beda banget rasanya. Ketika kita ditonton sama kita nonton itu sangat jauh berbeda. Kalau kita biasanya tuh, ini si acara kayak kita yang ditonton kayak gitu kan kita harus mempersiapkan diri. Tapi kalau kita yang nonton, kita yang mengespresikan diri. Terus yang jelas, saya maik doi los. Jadi ya itu. Dahlah ya, kenapa banyak yang ekspos tau itu. Banyak yang ngerekam, yang videoin. Saya juga nggak tau bangun tidur itu ternyata buahnya ya. Terus yang ngetek Instagram loh. Apa ini ternyata? Apalagi sampai kan selebgram juga tau. Selebgramnya Ponorogo itu salah satunya Mbak Dewi DJ ini. Mbak Dewi DJ ini, anu lor, profesinya kan ya disamping. Nyambi-nyambi tuh. Ya apa? Penyanyi juga. Sinden juga. Belajar. Ngerintes make up artis juga ya? Ya. Ya itu. Dwi DJ make up artis gitu. Itu melayani make up juga. Ya. Penari juga. Penari juga. Video yang sampein joget-joget itu tangannya di atas itu viral itu gimana? Ya. Itu perasaannya. Jujurnya ya malu. Jujurnya malu aku lor. Tapi ya gimana? Karena itu juga suatu kebanggaan. Karena saya tuh bener-bener ngerasa. Baru pertama kali sih melihat konser se... Semeriah itu. Gila banget gitu loh. Baru pertama itu. Biasanya kan kalau ya orang nonton konser itu ya biasa aja. Dan itu tuh bener-bener satu alun-alun Ponorogo itu full. Dan semua itu sangat menikmati. Jadi kayak mau gak mau kebawa. Iya. Emosinya kebawa. Kalau saya jujur kan. Kalau saya lintas generasi ya. Artinya generasi di atasnya sampein saya. Jadi dulu itu yang rame Ponorogo itu kalau konser ya padi. Terus Raja Groban. Itu rame banget. Iya. Nah. Saya baru melihat konser yang rame itu ketika Almarhum didik kempot. Iya. Konser disini wah. Gila sih. Menurutku itu bener-bener konser. Ya pertama kali lihat konser. Ya pertama kali ngerasain konser ya bener-bener. Ini kok. Iya. Apa? Sampai kan sering-sering membawakan. Mbak Manorak ini si Sano. Kono Sano. Nah ini. Punggung kebetulan lihat penyanyi cantik ini. Ini dua-duanya ini kan suka membawain lagunya didik kempot juga tuh. Iya. Ya singgah nih Cidro. Terus Cidro 2. Terus. Oh wajah banget lah. Karena lagu-lagu beliau itu kan. Enak. Enak terus. Apa ya. Bisa diterima ke semua kalangan gitu loh. Sangat nguping gitu loh. Nek menurut saya. Apa ya. Didengarkan itu enak banget. Enggak. Terus ceritanya itu juga. Ya sesuai dengan apa yang kita rasakan biasanya. Terutama sing tukang ketikung itu ya. Tukang merah. Kayak berurusan dengan cinta. Nek Mbak Manorak gimana? Itu ketika membawakan lagu-lagunya didik kempot itu gimana? Perasaan nih? Ya enak aja. Terutama yang itu kan mudah dihapal. Kan kata-katanya itu mudah diterima. Sederhana. Yang lagi sekarang kan banyak sehari-hari. Ini saya sudah ngobrol dengan Mbak Dewi DJ dengan Mbak Manora. Yang mana saudara saya berdua ini memang salah satu pukalis papan atas. Papan atas atau papan cor? Papan tulen. Papan tulen katanya di Ponorogo. Jadi memang hobi juga membawakan lagu-lagunya didik kempot. Terus juga kalau Mbak Dewi DJ ini yang tadi dimuka sudah saya ekspos beliau yang viral waktu itu. Mbak Terluon sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.